hmm kenapa bagus? aku kasih liatin teksturnya tuh, bagus banget kan terus aku mau kasih liat juga dia tuh gak ini, gak lengket gak berat, gak apa, biasa aja sumpah ini bukan warna usual aku bukan warna biasanya aku tapi, looks good on me hi semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel, aku Rato Adelia dan kalau kamu baru disini, welcome hari ini kita bakal swatch and review lip sorbet dari instaperfect jujur aku agak telat, tapi kalian wajib nonton sampai akhir sumpah ini, karena ini first impression dan aku baru pertama kali cobain dan ternyata unik, uniknya kayak gimana? let's find out together, kalian kalau mau kalau ke swatchesnya langsung aja ke menit ini tapi sekarang kita bahas dulu produknya by the way, nama produk kelengkapnya itu adalah instaperfect light splash lip sorbet ini dia packaging luarnya dia lucu sih, kayak glossy-glossy gitu apa, hologram halus, ini packaging dalamnya, kayak gitu ada instaperfect, and then ada lip sorbet terus ini aplikatornya, jujur sama aja ya aplikatornya, tuh kayak lip cream-lip cream pada biasanya, claim-nya mari kita baca dia as lightweight as lip tint alias teksturnya tuh seringan lip tint dan as intense as lip cream alias warnanya tuh intense kayak lip cream with watery fresh sensation ada dingin-dinginnya pas kalian swatch tapi gak dingin banget, kayak, oh dingin gitu ya kayak gitu, tapi ini aku bukan baca ya, aku baru baca jujur aku gak tau seberu tapi nanti pas aku swatch warna ini warna 01, nanti tuh first impressions aku jadi mending kita langsung aja ke swatchesnya ini semua swatchesnya di tangan kalian bisa jadiin referensi jangan lupa di screenshot shade 01 Malvina kalian bisa lihat, dia tuh warnanya tuh warna pink terang gitu ya nanti ada yang pink lagi, pink yang deep tapi Malvina ini tuh pink terang hmm oh nih teksturnya ya dia kayak melting gitu loh kayak semi-semi lip tint tapi coveragenya main hmm, cakep gak bagus-bagus dia tuh kayak kayak lip tint sumpah kalian tau kan aku udah swatches lipstick banyak tapi tuh gak ada yang kayak gini kayak gini, ini tuh dingin tuh pas di apply tuh dingin terus pas diginiin tuh kayak lip tint bingung aku aku suka deh shade ini aku kayak iya gak sih aku suka shade ini aku suka aku suka aku suka kenapa bagus bingung gue ini aku kasih liatin teksturnya tuh, bagus banget kan terus aku mau kasih liat juga dia tuh gak ini, gak gak ringkret, gak berat, gak apa biasa aja sumpah terus sekali lagi, ini dia shade 01 Malvina bagus banget bagus banget terasa bagus banget ya ini semakin kita ya kita mau ke shade berikutnya shade 02 Pomelo warna dia tuh orange, orange pomelo pokoknya kalo kalian liat buah pomelo warna orangenya kayak gimana kayak ini dia warna orange gitu ini beneran gak jadi pas kalian swipe itu tuh kerasa kayak air nah ini dia shade pomelo iya orange sih kalian bisa liat kan ini aku kasih sekali lagi ini dia shade 02 Pomelo kita move ke shade berikutnya shade 03 Franberry wow ini sangat cantik liat gak sih dia tuh pigmentnya nampol banget gila so far sih semua warnanya bisa nutupin pinggiran hitam lah kok ya oh cakep nih warnanya warna inceran orang-orang pasti misalnya kan cranberry biasanya tuh lebih merah gitu ya di aku ini merah coklat itu sih merah coklat orange pokoknya kuncinya itu ya nude kayak kayak tau gak sih misalkan kayak ada pinkish nude terus dikasih pink yang deep mulu jadinya tuh kayak gini gitu sampe deep banget kita lanjut ke shade berikutnya shade 04 Chandler kalian bisa liat warna dia tuh orange gitu ya kayak deep orange gitu ini cabun wow sekali lagi ini dia shade 04 Chandler kalo dari Jum kita move ke shade berikutnya shade 05 Praline kalian bisa liat warna dia tuh coklat ya dia kurang kemana-mana sih sebenernya kayak coklat aja gitu pasti ini juga best seller awalnya pas swatch aku kira dia tuh mirip hana sui coral tapi dia pokoknya lebih coklat gitu kayak jadi gede banget kan ntar aku sedikit nah ini dia shade 05 Praline kalian bisa liat dia tuh beneran kayak coklat gitu ya warnanya tapi mauliku dia bukan coklat yang pucat tapi dia masih ada hint sedikit kayak saturasi sedikit gitu biar kita tidak pucat wadaw kenapa bibir aku kaya gede banget kita move ke shade berikutnya shade 06 Sorelle dia kayak merah tapi ada hint coklatnya aduh ini bagus ya warnanya warnanya tuh kaya merah deep yang kaya maroonish gitu cuman cakep gitu pokoknya dia tuh warnanya kaya merah maroon gitu kaya merah yang deep gitu tapi ada sedikit hint ke warmnya gitu yaitu tergantung bibir kalian bakal keluarnya tuh agak orange atau kaya gimana tapi pokoknya merah maroon lah dia dan warna-warna kaya gini biasanya tuh bagus banget buat kulit sawo mateng kalian kalo google atau apa-apa apapun itu tuh pasti keluar rekomendasi warna bibir buat kulit sawo mateng itu yang warnanya tuh ke merah-merahan yang kaya gini oke i think that's all for today's video semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nextnya mau request video apalagi nih tulis di bawah ya thank you so much for watching I'll see you in the next video bye